Selamat sore teman-teman Kijomania Beli burung Dengan harapan gak cor Tetapi setelah diambil Sampai rumah karena dalam perjalanan Mungkin bisa Stres kayak gitu sampai rumah gak bunyi Kebetulan disini ada Salah satu teman Kijomania Yang Konsultasi kenapa sih beli burung Merebatu sampai rumah gak bunyi Kayak gitu jadi banyak sekali teman-teman Yang curhat-curhat Tentang beli gacoran Sampai rumah macet Beli burung di gantangan sampai rumah gak mau bunyi Kayak gitu Sebetulnya dalam video sebelum-sebelumnya Pernah saya bahasi bagaimana Cara membuat burung Baru itu biar cepat Gacor atau bunyi Sebelum selanjut untuk teman-teman Yang pengen ikut giveaway Dan pengen gabung Di grup telegram Cek di deskripsi ada linknya Dan petunjuk lengkapnya Oke langsung saja Jadi kenapa saya bisa bercerita Seperti ini teman-teman Karena hampir setiap hari Saya unboxing atau beli burung Merebatu Kayak gitu Dan setiap hari juga Ada yang laku Kayak gitu Memang karena Dasarnya memang bagus Kayak gitu teman-teman Nah kebetulan ini Yang intinya disini Ada salah satu teman Kijomania Yang tanya kayak gitu Saya tanya lagi Burungnya mudah hutan Apa tangkaran Kayak gitu Jadi kalau mudah hutan Masih geleberan Masih giras Itu supaya bunyi Burung tersebut harus Diadaptasikan Harus agak jinak Kayak gitu ya Prosesnya masih panjang Sekali Kalau mudah hutan Baru beli Kayak gitu Tapi kalau mudah hutan Rawatan lama Atau tangkaran Itu prosesnya lebih cepat Kayak gitu Jadi kalau mudah hutan Ya perlu adaptasi Penjinakan Dan kita harus hati-hati Karena apa Ya kalau salah-salah Bisa mati Tapi kalau misalkan Tangkaran Itu enak Dari sana Kita minta settingannya Kalau enggak dikasih Ya kita kasih Fur dua warna Gitu aja Rata-rata standarnya Itu Kalau jangkrik Itu ya 5-6 ya Biasanya Pagi 5-6 Suri 5-6 Dan Kalau ada kerutu Ya kasih kerutu Kayak gitu Terus selanjutnya Perawatan harian Enggak sama sih Kayak gitu Jadi ini kita bicara Mureh batu yang gak cor Jadi macet ya Kayak gitu Nah setelah kasih EF Kayak gitu Kita taruh tempat tenang Jadi sehariannya itu Kita kerodong tipis Kayak gitu Kalau misalkan dikerodong tipis Burungnya merasa nyaman Oke lah Kalau misalkan geleberan Kerodongnya dibuka separoh Biasanya burung tersebut Enggak takut Enggak suka gelap Kayak gitu Nah Kita rawat sehari Ya berhari-hari Seperti itu Jadi intinya Boleh dibanyakin EF nya Taruh tempat tenang Kayak gitu Apalagi Naruhnya ada Burung kecil-kecil Atau Suara gemercik air Itu cepat bunyi Kayak gitu Nah untuk teman-teman Nggak mesti Jadi saya juga Nggak mesti Ya ada tuh yang Sehari Atau sampai rumah Sini langsung Guacor Kayak gitu Ada juga yang Seminggu baru Nggak cor Isiannya keluar Seperti saya bilang kemarin Ketika saya dapat Nggak bunyi sama sekali Sekitar 4-5 hari Juga nggak bunyi Sekitar 1 minggu Ternyata dia Buka paru Langsung nembak Jelilin-jelilin Langsung laku Mahal Kayak gitu Oke teman-teman Dalam video kali ini Intinya Teman-teman Nggak usah panik Kasih EF banyak Taruh tempat tenang Supaya Burung senyaman Mungkin Gitu aja ya Oke Sekian dulu Semoga bermanfaat Salam dari Tulung Agung